Ada sebuah perkara yang lagi-lagi terjadi Menyangkut mahasiswa yang KKN di sebuah tempat Dimana ada kawan gue yang dosen ngomel-ngomel Ampe bilang, bro, lu suruh jaga diri 30-50 hari aja Kagak bisa badah, bocah Ya, yuk, orang main game memang kenapa sih itu? Dia jadi di iklan Di Facebook, gue gak tau ini bener atau gak Gue gak tau ini bener atau gak Tapi dia di Facebook aja, viral! Satu-satunya situs yang dimainkan anggota Hai, selamat datang di video gue kali ini Dan selamat datang kembali di TNM Selamat datang di rentetan pembahasan lainnya Akan apa-apa yang terjadi minggu lalu Mungkin ini akan menjadi KDSBBS atau TNM Gue gak tau, tapi Biar gue kasih lo update tentang dunia Pertama, gue berhasil menyelesaikan game cocoki Game berak, dajal, nan, mengemaskan dan tidak kelar-kelar yang ada di Shopee itu Lo bisa cobain, kalo lo jago Men, kan gue live main ini ya Terus orang ngomong ke gue Ya elah bang, cuman ceban Bro, ini bukan karena cebannya Ini adalah tentang harga diri Tentang pride Game kayak gitu doang, kagak bisa dimainin Masa sih? Coba Gimanapun caranya Lalu update kedua Twitter berubah namanya jadi X Yang mana tidak Tidak berarti apa-apa Maksudnya hidup lo gak berubah juga Udah itu doang Elon Musk kayaknya Pusing mikirin hidup Jadi kayak di X-in aja lah Twitter-Twitter berak gitu Saya kira jadi X Gak gitu penting Lalu biar gue bawa lo ke cerita Dari minggu lalu Lebih tepatnya Dimana cerita ini Bergema di seluruh sosial media Karena ini tentang lucunya Politikus di negeri ini Mantap Jadi beberapa hari kebelakang Lagi diomongin banget Perkara seorang ibu yang menjabat Di DPRD DKI Jakarta Yang diduga Main game pas lagi rapat Kita pake terus diduga karena Ya tidak ada salahnya melindungi diri Jadi kan hari Kamis lalu Kayak biasa DPRD Jakarta lagi ngadain rapat Bersama PJ Penjabat Gubernur DKI Jakarta Di Gambir Nah seperti rapat yang ada di Senayan Rapat ini juga ada live streamnya Jadi ada media di belakang situ Yang mengawasi gerak-gerik mereka Terus tidak sengaja Tersorot Ada seorang ibuk-ibuk Yang sedang bermain game Dan gamenya ini Terlihat rada sus gitu Ada pecah-pecah gitu kan Terus ada update nya Ada update dengan kondisi yang lebih dekat lagi Kalau kita lihat Ada Nah ada logo-logo sayap Rasanya tentu mencurigakan dong Makanya perkaranya jadi rame Dan kalau kita lihat Device yang digunakan adalah iPad Yang mana banyak yang bilang Kalau iPad ini Notabene nya adalah Aset dari DPRD DKI Jakarta tersebut Jadi Gak ngomong Main game doang Biasa Ceritanya gini Ceritanya Rapatnya itu harusnya jam 1 Kalau gue gak salah Terus Ngaret Karena saat lu dan lain hal Jadi kayak Baru bisa dimulai jam setengah tigaan Kalau gue gak salah Terus Mungkin ibunya bosen Menunggu Main game Nah kita juga kalau lagi bosen nunggu main game Gak ada yang salah ya kan Gak ada yang salah Terus masa Orang pada Pada nuduh-nuduh Kalau itu selot Gak mungkin lah Gak mungkin bro Kan Ernest Prakasa bahkan bilang Si ibu main selot Berseta Enggak Masa main selot Gak mungkin lah Gak mungkin Orang Ketika perkaranya rame Ibunya juga bilang Kalau Itu tuh bukan selot Itu tuh Candy Crush Masa ibunya main game Zeus jedar-jeder 500 kali Gak mungkin lah Sensasional itu Hanya ada di Candy Crush Gak mungkin Kalau bisa dibilang Gue tuh sebenernya juga Main Candy Crush kan Dan gue tau gitu Maksudnya gue tau Bagaimana game itu pekerja Tapi yang gue yakinnya adalah Mungkin Ya Ibunya Levelnya udah jauh banget kali Jadi kayak Somehow bisa Keluar Sensasional gitu Gak tau juga men Enggak lah Kayaknya itu udah level 1 juta miliar-miliar ratus Gitu Lalu Setelah banyak Kekocakan yang terjadi Di social media Tentang inilah Itulah segala macem Ibu-ibu yang Kelihatan lagi Main Candy Crush Tadi Dipanggil Sama Fraksi partainya Kalimatnya adalah Hari ini kami rapat pimpinan Dalam rangka menindak Lanjuti klarifikasi itu Hasil tindak lanjutnya Pertama Saya sampaikan kepada temen-temen Bahwa atas kejadian kemarin Fraksi Memberikan sanksi keras Terus memberikan peringatan keras Kepada yang bersangkutan Yaitu Bu Cinta Mega Karena Bu Cinta Mega Sudah melakukan hal yang Tidak semestinya dilakukan Dalam rapat paripurna Dalam ruang rapat paripurna Namanya adalah Hajah Cinta Mega Mantap Ibu-ibu Ibu Cinta Mega Mantap Terus juga Beliau dipanggil sama Dewan Kehormatan DPRD Lagi ditunggu Laporannya Baru bakal ditindak Habis itu Ya Gak usah kaget lah ya Ya yuk Orang main game Memang kenapa sih Itu Dia jadi di iklan Di Facebook Gue gak tau ini bener atau enggak sih Gue gak tau ini bener atau enggak Tapi di Facebook aja Viral Satu-satunya situs Polisian dimainkan anggot Men gue gak Gue gak tau ini siapa ya Gue gak tau ini siapa Ini jadi sensor soalnya Jadi ya Wah Cuman yang mengejutkan adalah Ketika gue buka TikTok Nih Ada Alvin mention gue Ngasih tau Kalau di TikTok Ada orang bercerita Kalau Adiknya itu Kedapatan main slot Lalu Diproses hukum Sama pihak kepolisian Gitu Nggak malem Polisi Dateng tuh Ke rumah Bawa ada tuh Adik gue Kepolda Nah karena adik gue tuh Ketangkepnya Di rumah bokap yang dulu Jadi Kita keluarga tuh Gak ada yang tau Gitu waktu itu Sampai akhirnya Berapa belas jam kemudian Polisi tuh Nelfon gue Ya gue shock lah Adik gue tiba-tiba Ada di Polda Ngapain Usut demi usut Ternyata Main slot Jadi Orang itu Bisa dipenjara Karena main judi Karena ini kali ya Karena undang-undang perjudian kali ya Atau gimana Gue nggak tau Tapi ya Nggak mungkin lah Main di keras di penjara Ayo lanjut Sebuah cerita Yang cukup Menegangkan Sebenernya Kalau dipikir-pikir Orang-orang sih Pada keburu emosi Tapi kalau gue ya Dibikin happy aja sih Namanya Orang bosen Nah oke Lalu perkara selanjutnya Perkara selanjutnya ini Udah rame banget Tapi baru-baru ini rame banget gitu Intinya gini Ceritanya ada seorang Mbak-mbak Pengguna tiktok Ini Mbak Ria Mbak Ril ini Ril Mbak Ril ini Dia ceritanya Lagi masuk ke toilet Masuk ke toilet Terus menemukan Bilik toilet yang Cukup aneh Kok ada orang kakinya empat Dalam kamar mandi gitu Terus di videoin Manggil security Akhirnya dipanggil sama security Disuruh keluar Gue gak bisa ngasih full videonya ya Karena kayaknya yang punya video tuh Kayak punya buzzer-buzzer Atau gimana gitu Atau Orang-orang yang mendukung dia Atau gimana Mungkin ketakutan Mukanya kesebar Atau gimana Gue gak tau Ya pasti takut sih Tapi intinya Kata si Mbak Ril ini Perkaranya sudah selesai Jadi intinya Dia ngeliat Keanehan tersebut Terus Divideokan Karena bingung kan Karena Kenapa nih kok Orang kakinya empat gitu Ini Cerberus atau gimana Cerberus Palanya tiga bang Bukan Ini dia High loss Sampai gimana Kakinya empat kan Lalu dipanggil Security Terus Orang ini keluar Dan ternyata adalah Anak sekolahan Berdua cowok sama cewek Seorang bertanya-tanya dong Ngapain sih Sekiranya Ada cowok dan cewek Dalam satu bilik kamar mandi Dengan posisi di kunci Akhirnya keluar Klarifikasi ini Klarifikasinya sempat naik di twitter Karena perkara videonya Kan rame di twitter kan Dan orang-orang bingung Bertanya-tanya nih Apa yang sebenarnya terjadi Kok mereka berani Dalam kamar mandi Dan sepertinya itu di mal gitu Toilet umum gitu Ada klarifikasi seperti ini keluar Halo kak Maaf sebelumnya Saya disini hanya mau jadi pihak tengah Kalau dari cerita si cowok Katanya dia memang mau bantu Temennya yang cewek Awalnya dia nenggu di luar Terus cewek itu Tiba-tiba nangis di wastafel Dan teriak Memang keadaan toilet lagi kosong Cuma si cewek di dalam Yang dipikirkan cowok Mungkin dia bisa manggil cewek itu Buat keluar Tapi memang harus agak masuk dikit Ke toiletnya Jadi kayak dia rada ngintip gitu ke dalam Kenapa? Yang cewek Pas liat cowok manggil dia Sambil masuk gitu Gak tau kenapa Malah lari ke dalam salah satu Bilik toilet Sambil menangis Si laki-laki ini Mau manggil lagi Dan panik Gak tau kenapa dia nangis Ini gue ngebaca aja sebenernya ya Lu bisa baca sendiri Tapi kayaknya seru Kalau dibacain Pas di depan toilet Tiba-tiba Katanya ada orang dateng Si cowok makin panik Dan takut Terus ikut Masuk ke dalam toilet Jadi bayangannya kayak Sinsin yang ada di film-film gitu loh Jadi kan Kalau misalkan ada cowok Masuk kamar mandi cewek Tentu dia akan Ketakutan dong Jadi kayak Wah ada cewek masuk Bagaimana ini kamar mandi cewek Terus dia masuk ke dalam Satu bilik gitu Berdua Cowok dan cewek Awalnya mereka kira Bisa nunggu sampai sepi Baru keluar Gak tau ternyata Udah dipikir yang aneh-aneh Maaf kalau memang Menurut kakak aneh cerita ini Nah ketika orang itu Masuk ke dalam Mungkin ngeliat cowok Atau ngeliat kakinya empat itu Dia kaget Kayak ini Ngapain gue Itu saya kira dipanggil Rame Dan perkaranya itu Dinaikin ke internet Sama mbak ini Dari tiktok Lanjutan sih kalimatnya Tapi kasihan kak Kalau memang cerita betul begini Maaf sebelumnya Saya tau kok mereka salah juga Yang kemudian Jadi pertanyaan orang-orang adalah Kan kalau misalkan Ke gap kayak gitu Dia gak seharusnya Masuk ke dalam dong Harusnya Harusnya Mungkin Karena ini ABG Mungkin Jadi kayak Pola pikir mereka Tidak memikirkan sepanjang itu Konsekuensi dan lain sebagainya Jadi mungkin mereka mikir kayak Oh masuk aja Nanti kalau udah sepi kita keluar Padahal Dia seharusnya bisa Yang kayak Ada cewek masuk Kayak Hei kamu ngapain masuk sama orang-orang Di cewek Oh maaf kak Oh maaf banget Saya gak sengaja Ini tadi dia menangis kak Jadi saya ngecek Apa yang terjadi Takutnya dia tiba-tiba Jatuh Muntah-muntah gitu Boleh kakak aja Gak yang bantu Biar saya keluar Kan kalau kayak gitu selesai Kalau misalkan lu masuk Ke dalam gambar Dan lu nambah-nambahin masalah Gitu Tapi sama yang upload pertama Sama bambanya ini Videonya sudah dihapus Kalimatnya sih Karena gini Eh ini ada orang komen Eh sama kak Aku juga diteror Untuk takedown kontenku Yang ngebahas itu Dengan bingkai edukasi Yaudah Maksudnya aku takedown Gapapa kok bang Demi kebaikan mereka juga Semoga jadi pelajaran Buat orang lain di luar sana Bambanya itu kayak Ya mungkin takut kali Banyak di komen-komenin Yang kayak gitu Kayak gitu Tapi kalimatnya sih Sudah selesai di waktu Dan tempat Langsung gitu Jadi Tidak usah diperbesar Dan gue disini mungkin Cuma pengen ngasih tau lu aja Kayak Yaudah lah Gitu Kalau kita juga gak tau Apa yang terjadi Kita gak ada hak juga Tapi kayak kocak aja Jadi bingung Kita bahasin aja nih Kita bahasin nih Ini lebih seru Kenapa lebih seru Karena perkaranya Sudah sempet terjadi Tapi diuleng lagi Uleng lagi Dasar bocah sosmed Ada sebuah perkara Yang lagi-lagi terjadi Menyangkut Mahasiswa yang KKN Di sebuah tempat Dimana ada kawan gue Yang dosen ngomel-ngomel Ampe bilang Bro Lu suruh jaga diri 30-50 hari aja Kagak bisa badah Bocah Videonya ini Jangannya ini Jangan aja gitu Jangan aja gitu Ketutupan ini Ketutupan Stiker Videonya ini Belum ada jadi Belum ada jadi nih kita Telepon Sama Pak Tim Sama Pak Tim Sama Pak Tim Eh Adik-adik Jam 2 rumah saya ya Padahal Anaknya Sekampan Biar kenapa Jadi kembang Jadi kembang Sama ini Anak Kayaknya Tidak ada Cate-cate Jadi Kita Udah Harap Jadinya Tapi tak maaf Buat lu yang Gak jelas Dia ngomong apa Intinya Dia ngomong gini Dia bikin story gitu Dan For your information Dia bikin story ini Di second account Instagram Ada yang bilang di Twitter Meskipun Tidak bisa dipastikan Secara pasti Cuman ya Kemungkinan besar Ini di update-nya Di second account Karena gak mungkin Di account asli Keliatannya juga Bocanya Kalem gitu Mukanya Kalau Sama banyak orang Kalau sama temen-temen sendiri Kan beda Jadi intinya Dia bilang Dia lagi bikin mie Mienya belum jadi Tiba-tiba ditelepon Sama Salah satu bapak Di luar sana Salah satu bapak Yang ada di sana Mungkin Pengurus desa Atau gimana Segala macem Gak tau pasti Tapi dia cerita Kayak Dia disuruh Dateng ke rumah Si bapak itu Jam 2 Padahal acaranya Setengah 4 Mungkin dia mikirnya Kayak Ngapain kita disuruh Dateng jam 2 Padahal acaranya Setengah 4 Kenapa sih Susahnya jadi Kembang desa disini Nama desanya Anak kayangan Gak ada yang cantik-cantik Jadi kita kembang desa Jadinya Pertama Dia ngenyek Pokoknya Dia itu Seolah-olah Kayak Mikir Kalau dia lagi digorein Sama si bapak ini Disuruh Buru-buru dateng Padahal acaranya masih lama Yang mana Orang di internet kan Tentu mikir Kayak Iya acaranya Setengah 4 Tapi kan Kalau misalkan Lu dateng jam 2 Itu artinya Lu disuruh bantu-bantu Dulu Ngapain kek Ada kontribusinya Gitu Dalam Dalam perkara Per-KKN-an lu Maksudnya lu KKN di tempat itu Ya lu menjunjung tinggi Apapun yang lu lakukan Di desa tersebut Bukan yang lu cuman Pindah tempat tidur Doang Gitu Perkara pertama itu Perkara kedua Dia Bilang Kalau Anak-anak cewek Di desa kayangan Desa tersebut Nggak ada yang cantik-cantik Tentu orang-orang Di sana Emosi dong Pasti ada satu Bapak-bapak yang bakal bilang Oh jadi istri gua Lu bilang Nggak cantik Lu mau gua berantem Coba lu bayangin Video ini Kesebar Terus ada Katakanlah istri-istri Di luar sana Atau ABG-ABG cewek Kemudian Nanya ke cowoknya Kayak Yang Liat nih Masa aku dibilang Gak cantik Emang aku beneran Gak cantik ya Oh cantik kok Boong kamu pasti Cantik-cantik Boong Terus cowoknya kesel Kayak angin nih Gara-gara yang bikin video Ini biasa jadi berantem Terus kayak Terus jadi rame Gitu loh Nah keramaiannya itu Sampai ada di titik Dimana dia Membuat video Klarifikasi Klarifikasinya mana ya Suaranya kecil soalnya dia Ini kan kalau kayak gini kalah Atas kejadian yang tidak seharusnya Saya lakukan Yang ada di video tersebut Oleh karena itu Saya Pribadi putri Ingin meminta maaf Yang sebesar-besarnya Kepada Ya udahlah Ini Klarifikasi minta maaf Seperti yang biasa lo liat Di internet aja lah Yang Kasian Gue gak bisa bilang Kasian juga sih Dia mencari-cari masalah Tersebut Tapi kayak Ini tuh dia bener-bener Yang sampe dikerubuti Nama warga gitu loh Persiapan pengusiran Oleh warga Yang langsung datang Ke posko KKN Dan klarifikasi depan umum Ya kan clarify Meng-clarify Apa yang dia omongin itu kan Terus kayak Gak jelas sih dia ngomong apa Intinya dia minta maaf Mungkin hampir rame gitu Nah ini kondisi Sebelum dia diusir itu Mbak-bapak rame disana kan Pemuka-pemuka desa lah Pulang aja dulu ya Ya Jatuh di jalan dapat Wah nangis langsung bro Sebenernya ini adalah langkah yang bagus ya Maksudnya terlepas dari Bahasanya diusir Atau disuruh pulang Atau apapun Ini adalah cara yang bagus untuk Tidak membuat dia Dari desa tersebut Karena Ya dengan sentimen yang ada Tentu dia Takutnya terjadi yang tidak diinginkan Gitu loh maksudnya Jadi kayak Yaudah baiknya pulang aja dulu Gitu Daripada kenapa-napa gitu Karena ini kan perkaranya Dia ngebawa nama satu desa men Lu liat aja no rame Sampai ada pihak kepolisian Yang menjaga dia Oh rame banget Rame Nah Divideoin Nah Salah satu alasan Kenapa perkara ini bisa rame adalah Men Perkara orang yang diusir KKN Terakhir itu berapa lama sih Nih Diusir KKN Lu masih inget Perkara Mbamba banyak ini kan Yang diusir ini kan Maksudnya ini tuh Belum lama gitu Ini tanggal berapa Juni Sekarang baru Juli Baru sebulan Ini 26 Juni Ini 25 Juli Lu speedrun Speedrun bikin masalah Jadi kayak Kenapa perkara ini jadi sebesar itu Karena sudah ada contohnya Sebelumnya Dan Sentimen negatifnya itu Masih ada Jadi karena Melihat kasus ini Tempat-tempat KKN yang lain Itu jadi kayak Memicinkan mata gitu Untuk melihat kayak Ini orang Ngomong yang gang-gang Tentang desa ini gitu Karena emang udah sempat terjadi Dan lu gak ngambil pelajaran apa Dari situ gitu Maksudnya gini loh men Dia punya akses terhadap internet Dia bisa mengupload story-nya dia Harusnya dia tahu Tentang kasus KKN Beberapa waktu lalu gitu At least Dia kan punya pembimbing nih Dosen pembimbing lapangan gitu Harusnya kan at least Dosennya tuh ngasih tau dia kayak Eh ini udah ada contoh nih Ciwi-ciwi Dia bikin story gak jelas Terus dia diusir Lu jangan kayak gitu juga ya Maksudnya pasti ada lah Seharusnya ada omongan-omongan Seperti itu Atau emang bapaknya ngasih tau kayak Eh lu kakain di tempat orang Jangan sembarangan gitu Ada lah Tapi kenapa kecolongan gitu loh Ketika Sesuatu terjadi di internet Bukan cuma kita bisa Ngata-ngatain dia seenaknya Tapi Kita ngambil pelajaran juga Supaya gak ngelakuin hal yang sama Bukankah demikian gitu Cuman ya Mendengar konteks Kalau ada orang di twitter yang bilang Itu second account instagram sih Ya berarti Bayi-bayi sama temen lu sih Mana tadi ya Ada yang bilang tau tadi Oh nih nih Dia ngeluh di second account Tapi ada cepu yang nyebarin Ada yang bilang demikian Tapi ya kocak aja Itu tandanya apa? Itu tandanya Jangan bikin second account Untuk di follow sama orang-orang Yang kagak temen-temen banget Nah gitu Orang-orang isinya emosi semua So cantik anjir Mampus Cantik sebelum mananya Ada BTW nih Anda pasti gak pernah ikut acara-acara Campus atau di rumah Itu masih mending 2 jam sebelum Mereka pasti udah prepare Dari pagi Woy lu sape Disitu cuma numpang Maimunah Maimunah Gitu lah Tapi pada akhirnya Perkara sudah Selesai sepertinya ya Dia sudah meminta maaf Sudah dibawa pulang Dalam kasus ini Kalimatnya diusir Udah beritanya gitu doang Gue cari-cari Gak ada lagi kelanjutannya ya Mungkin dia lagi Menyesali apa yang dia lakukan Di rumahnya sih Dan Kemarin sih di internet Ada yang bilang kayak Kasian sih Bang Dia keliatan kayak maling ayam Dikerubutin warga Segala macem Segala macem Tapi Banyak yang bilang kayak Ya emang itu resikonya gitu Maksudnya dia yang Membakar api tersebut Ya kebakaran Sengaja atau tidak sengaja Malah terlalu story sih Sengaja Gimana ya Jadikan pelajaran lainnya buat lu Kok gak mau terlalu teknis Ngebahas KKN KKN ngapain KKN harusnya gimana Segala macem Itu udah di video sebelumnya Mbak nonton TNM mbak Nonton TNM sumpah dah Eh Di TNM ada pembahasan Orang KKN diusir Bagaimana caranya sekiranya Supaya kita tidak diusir juga Harusnya gitu doang Alah Si mbak ini Udah gitu ya Hati-hati kalau KKN Respect tempat orang Dimana tanah dipijak Disitu Langit dijunjung Gas Lalu perkara selanjutnya Datang dari sebuah Aplikasi mobile banking BCA Dimana usernya banyak sekali Tentu saja BCA BCA tuh yang terbanyak gak sih Bang di Indonesia dengan nasabah terbanyak gak sih Gue gak tau Pokoknya pelayanan BCA bagus Segala macem Tapi Ada yang kayak gini Kayak gini Yang tiba-tiba TXT dari all shop Ngasih tau Buat jangan ngeklik Apapun sembarangan Ceritanya Dia lagi buka BCA mobile Terus keluar notif Kayak gini Notif ini tentu Mencurigakan dong Apalagi ini mau ngebuka Aplikasi yang ada hubungannya sama Keuangan kita gitu Kalau misalkan hilang 100-200 ribu aja tuh Dicukup berasa Pusing Gak lama Pihak BCA nya Ngeluarin Klarifikasi Ngeluarin informasi Gitu lah Sehubungan dengan informasi yang beredar Blah-blah Dapat kami sampaikan Bahwa nasabah agar berhati-hati Atas hal tersebut Kami menghimbau Agar nasabah tidak melakukan Klik apapun Yang muncul di pesan tersebut Karena ditakutkan Entah itu ada piecing lah Entah itu konteksnya Kayak semacam virus Yang ada di whatsapp lah Yang data pribadi lo bisa Keambil segala macem Tapi ini intinya Menakutkan Jadi kalau misalkan lo ketemu Yang kayak gini Kayak gini Jangan langsung di klik Berbahaya Mostly ini terjadi Kepada pengguna android Kenapa? Karena Pengguna iphone iOS Itu Gue gak tau ya Tapi setau gue Tidak bisa menginstall Aplikasi Dari luar Kalau android kan bisa tuh Buy apk-apk itu Kalau iphone gue gak tau Mungkin perlu di setting-setting Perlu di Backdoor Frontdoor Segala macem Gue gak tau Cuman kan kalau di android itu Kita bisa download Apk-apk-an Kemudian bisa kita install Biasanya nih Apk-apk tipikal yang kayak game Yang udah di cheat Atau Waktu itu ada mod BCA men Sumpah Mod BCA Unlimited saldo Nih ada Dan jangan sekali-kali di download Tolong Berbahaya Gue tau ini Buat Nipu-nipu temen tuh Asik gitu Tapi ya jangan sembarangan Jadi kayak ada Mod BCA Unlimited money Jadi kayak di informasi saldo lo Ada 9999 Gitu Jangan di download Jangan sembarangan Yang gue yakini adalah Ini terjadi Karena ya Keseringan download Apk-apk Di luar Yang Official Kayak playstore Appstore Gitu Karena kan kita gak tau men Virus-virus Virus Virus itu datang dari mana Maksudnya gini Kalau ada orang Ngehack Ngebikin krekan Atas sebuah aplikasi Terus dibikin versi apknya Dia dapet apa Gitu Kalau misalkan pun Dia naruh Satu dua biji Spyware Atau Trojan Yang kayak gini Kayak gini Atau Ngesteal data lo Emang bisa langsung Ketahuan gitu Kan itu yang dipertanyakan Cuman Sempet ada yang ngasih tau Kayak kemarin juga Pas buka gojek Tiba-tiba ada notif gini Padahal apknya bukan mod Tapi tetep gue hapus Nah takutnya emang Ya si aplikasinya ini Berbahaya Dan sama-sama Pixart loh Maksudnya semuanya Pixart loh Kenapa pixartnya Apa yang bermasalah Gue gak tau dah Malah jadi takut kan Lo jenis Download-download pixart Gak tau sih Tapi ya Intinya Intinya Kalau lo ketemu yang kayak gini Jangan di klik Ini perkara Keuangan Berbahaya abang Ya Kalau misalkan Lo menemukan sesuatu Yang janggal Udah itu aja Yang janggal Berhati-hatilah Jangan sembarangan Nah Apapun itu Apapun itu Internet ini adalah Sebuah tempat yang kejam Sekali men Untuk orang-orang yang Tidak paham teknologi Asli 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 Yang gue takutkan sih Bapak-bapak ibu-ibu ya Kasian men Kasian Kemarin Mongfi Bilang kalau dia Ampe beli HP iPhone Untuk orang tuanya Karena iPhone kan Secara Secara keamanan Gokil banget Susah banget Nembusnya kayaknya Jadi dikasihnya iPhone aja Biar kalau misalkan ketipu Tidak segampang itu Berkara WhatsApp aja WhatsApp yang Katanya undangan Lo tau gak sih Bahkan ada orang yang Saldonya hilang 549 juta Gara-gara ngeklik Pesan PDF yang ada di WhatsApp Coba bayangkan Kalau itu adalah Bapak Kasian Sumpah Kasian Sebelumnya Sylvia warga Lawang Kabupaten Malang Juga mengalami Arsarupa saldo 1,4 miliar Di rekeningnya hilang Setelah membuka Pesan APK Berkedok undangan Melalui WhatsApp Jadi Kalau lo pengen ngasih Emah bapak lo HP Maksudnya emah bapak lo Yang tidak gitu paham teknologi Kasih iPhone Rada mahal Tapi yaudahlah Kenapa jadi kesannya Promo iPhone ya Alah Nah itu aja Untuk video kali ini Padet banget Kayaknya pembahasan Tetaplah Aman dengan apapun yang lo lakukan men Tetaplah Membuat dirimu nyaman Dan jangan Teledor Gue udah Hilang berapa banyak duit Di ATM Gara-gara keteledoran gue Lo bisa denger ceritanya Di live streaming Sampai jumpa Di video gue selanjutnya Tetaplah baik ya Tetaplah baik-baik saja Jangan lupa subscribe Like dan komen Mohon dibantu yuk Subscribe yang banyak Supaya Bisa gak ya 1 juta subscriber Seakhir tahun ya Insya Allah bisa Sampai jumpa di video gue selanjutnya Nama gue Andri Sekian dan Ini gue tuh pengen ngebahas 1975 tau Ini apa bikin KDSBB saja ya Soalnya kocak anjir Buat lo yang belum tau perkaranya 1975 Ini adalah sebuah band Gue juga sempet dengerin waktu itu Karena abis deketin cewek Terus ditolak Terus gak dengerin lagi Apa-apa Terus dia konser di Malaysia Terus ketika konser itu Dia ngomongin tentang perkara Hukum yang melanggar LGBT Dan segala macemnya Terus dia Ciuman di atas panggung Gimana tuh Ciumannya Ciuman cowok sama cowok lagi Iya Jadi perkara dah tuh Akhirnya Konsernya Yang di Jakarta Dibatalin Yang di WTF Digantin sama si Lawan Seven Adalah ntar perkara ya Gue bahas di video selanjutnya Semoga Andri sekian Bye-bye